Intro Dalam situasi pandemi ini, kita dipaksa untuk merubah kebiasaan. Kemudian apa yang harus kita selakukan? Situasi ini memaksa saya berbanti untuk kemudian berpikir Apa yang terjadi saat ini? Kok situasinya bisa seperti ini? Sehingga saya berpikir tentang hal yang sangat mendasar yaitu tentang kehidupan. Karena banyak kasus dan cerita. Jika orang justru menanggapi pandemi atau virus ini berlebihan sehingga terjadi kepanikan yang luar biasa. Bahkan melakukan hal-hal yang salah, kemudian berefek fatal menjadi sebuah kematian juga. Ada suatu ayat menyampaikan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Logika analis saya dipikir bahwa Tuhan tidak surapan, tidak membuat patung dari tanah. Lihat lalu ditiupkan roh di situ. Tetapi bahwa kehidupan manusia itu bersumber dari tanah. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu bersumber dari tanah. Tumbuh-tumbuhan, susu dari binatang-binatang yang makan rumput dan lain sebagainya. Yaitu kemudian kita makan. Berarti dari titik inilah, dari titik tanah itu yang perlu kita pikirkan. Ternyata tanah sudah mulai rusak. Banyak residu, bahan-bahan kimia yang kemudian meracuni tanaman-tanaman yang kita konsumsi. Sehingga tanaman yang kita konsumsi itu banyak mengandung racun, banyak mengandung residu. Sehingga itu mempengaruhi pola fikir kita, pola kerja kita, pola aktivitas kita, dan lain sebagainya. Sehingga berbuat pun juga rusak, merusak tatanan kehidupan ini. Saya mempelajari bahwa tanah harus kita perlakukan dengan baik. Harus sehat memperlakukan tanaman. Sehingga apa yang dimakan tanaman itu sehat dan kita akan mengkonsumsi makanan. Jadi tanaman itu pun sehat. Aktivitas selama pandemi ini, aktivitas berdumia ya saya melakukan tanaman-tanaman, mempelajari sifat tanaman, mempelajari tanah, dan sebagainya. Kemudian dalam sisi batiknya saya membutuhkan ketenangan juga. Bagaimana itu bisa terpenuhi ketenangan itu. Yaitu bahwa tubuh ini saya ibaratkan sebagai kendaraan yang kemudian ini menginspirasi saya untuk memvisulakan ke dalam bentuk lukisan saya. Di situ ada kendaraan yang saya ibaratkan adalah tubuh saya. Dalam kendaraan itu memproses diri. Saya memproses diri bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Sang Pencipta. Karena saya sadar bahwa tubuh ini ada masa pakaiannya. Suatu saat akan rusak seperti kendaraan itu juga. Ketika kita sudah merawat, pada suatu ketika akan rusak. Begitu juga dengan jasad tubuh ini akan kembali lagi rusak dan kita akan kembali ke Tuhan. Nah ketenangan batin ini bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan, dengan menyatu kembali. Karena dalam suatu ayat kan kita dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Di situ pencarian saya, saya tuangkan ke dalam karya seni saya. Kampas di situ ada kendaraan yang melingkar, berterbangan. Ada yang bawa obor itu sendiri. Penyemangat, kalau kita hidup harus semangat. Mengolah diri, memproses diri dalam dunia. Beraktifitas baru semangat untuk bisa kembali lagi kepada Sang Pencipta dan Selamat. Karya ini saya berjudul menuju jalan pulang. Dalam karya itu menceritakan sebuah proses perjalanan hidup. Mengolah, memproses diri untuk kemudian menuju ke muara. Seperti halnya sungai-sungai yang ada di dalam lukisan itu. Akhirnya akan menuju suatu muara. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kehidupan yang saya jalanin ini. Yang mencari dan mempunyai tujuan di muara. Yang itu kembali kepada Tuhan. Sang Pencipta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.